yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue rusang driver bangun tidur buka IG ada postingan yang bikin kezel postingannya itu berjudul viral Bapak ojek online ini meminta tips kepada pelanggan Hai buat tonton videonya dari awal sampai akhir dan sudah gua cermati nih videonya kayak gini nih kalau di aplikasi kan udah sesuai disitu Pak kalau kelebihan kan ya harusnya kalau kalau lebihnya itu saya katanya itu kamu katanya itu saya nggak suka itu nggak ada rasa terima kasihnya nggak usah orang-orang keras-keras aja kalau jadi di video ini ada bapak-bapak yang lagi menurunkan penumpang ada dua orang disana security yang menengahi bapak-bapak tersebut sebagai ojol dengan penumpangnya dari video yang gue terusuri ternyata video ini bukan video baru tapi video udah empat tahun yang lalu cuman ada yang naikin lagi nama IG yang naikinnya apa Bang enggak bisa gue kasih tahu karena kalau dikasih tahu nantinya jadinya rame jadi gua skip aja nama IG nya kalian tonton aja videonya jadi disini bapak-bapak tersebut meminta tips kepada pelanggan jadi alasan bapak-bapak ojol ini minta tips kepada pelanggan itu yang pertama karena yang pertama hargonya hanya 14.000 dan perjalanan macet sehingga pembayaran secara tunai si bapak ini nyeletuk kalau bisa dilebihin karena untuk 14.000 tersebut belum potongan komisi kepada grab dan juga uang bensin tapi si customer enggak terima katanya buat apa bapak minta uang lebih baru kali ini saya naik ojek online ada driver tidak sopan yang meminta uang lebih kepada customer dari video ini bisa kita kutip ya yang pertama sebagai ojek online sesulit apa kita di jalan sepanas apa seribut apa seribut apa jangan pernah minta uang lebih kepada customer alesannya apa karena customer is king customer adalah raja macem-macem kita minta maka customer yang ada dipiralin kayak di video ini sebenernya gak etis buah bilang orang yang mempiralkan video ini ya masalah ini sebenernya masalah sepele kenapa harus dipiralkan dan untuk customer seharusnya kalian punya kesadaran diri kalau memang kalian lagi ngirim paket barangnya berat ngirimnya ke apartemen gotong-gotongnya ribet ya kasih aja tips lah 2000 atau goceng itu sudah membantu kita sebagai ojek online tapi kita sebagai ojek ojek online juga jangan sampai minta tips kepada customer karena itu masuk ke salah satu kode etik ojek online yang melarang meminta tips kepada customer terkecuali kalau kita ingin membayar parkir dan itu pun harus ada bukti kartu parkirnya biasanya kalau gua ngirim ke apartemen kalau misalkan kita memang harus ke dalam apartemen kita masuk ke dalam parkirnya kalau nggak ada shelter kita ambil kartu parkirnya dan kita tunjukin kepada pemesan atau penerima agar bisa membayar uang parkir tersebut kalau misalkan memang sudah terlanjur ngirim ke apartemen dan otomatis rata-rata ya apartemen itu sulit untuk meminta bayar parkir apalagi kalau pemesanannya Tokopedia BliBli atau e-commerce lainnya so intinya buat rekan-rekan semua rekan-rekan gojek online baik Grab, Shopee, kemudian Lalamo, Trepelokaid, Gojek, Borzo dan lain-lain kalian luar biasa setiap keringat yang kalian keluar dari kerja keras kalian insya Allah akan ada pahala untuk kalian tetap semangat jangan lupa tetap safety reading salam satu asfal sampai berjumpa di informasi ojek lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita on beat dulu guys